tega-teganya kalian mempromosikan job-job yang kalian enggak pernah tahu bahkan kamu masih agent-agent baru job super job super coba jalani dulu job ini proses jangan mentang-mentang kamu punya agent terus ada sekala job apa langsung kamu promosikan jalani dulu tumuk-tumuk dulu karena dampaknya itu pada saudara-saudaramu yang ada di Indonesia jika memang ada job segampang itu bawa ponakamu, adekmu, mbahmu tulur-tulurmu biar merasakan proses itu karena saya sendiri sudah mencoba teman saya ngapain kamu enggak bawa saudaramu enggak yun, anjal yun saya enggak saya orang pertama yang berani banget berani banget melakukan apapun dan hasilnya saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu sia-sia tapi saya punya ilmunya ngurusin di labor seperti apa ngurusin di imigrasi seperti apa jadi buat teman-teman yang ada di luar sana yang promosi job cowok dan saya juga melihat ada orang yang mengatakan oh banyak kok job cowok di sini banyak kok job cowok di sini halo kamu aja dulu di Hongkong enggak seperti itu kalau enggak menikah dengan orang Hongkong untuk mendapatkan KTP Hongkong juga tidak mudah untuk mendapatkan job cowok menjadi job cowok dan yang anehnya cowok kalau sudah menikah dengan janda Hongkong cowok Indonesia itu sok-sokan selingkuh ini sangat memalukan sekali jadi cowok-cowok yang ada di Indonesia itu giliran mendapatkan cinta dari janda Hongkong jandanya orang Cina yang berasal dari Indonesia sombong banget cowok yang dari Indonesia selingkuh orang berpermanen selingkuh ya tidak pak lah sok-sokan selingkuh nyawa orang komplit selingkuh gulung soge ya jelas lah banyak sekali janda-janda Hongkong itu menikah dengan orang Indonesia takut suaminya kalau sudah jadi permanen meninggalkan dia nah ini caranya agar suamimu tidak menjadi permanen satu jangan pernah jadikan dia permanen ya kayak saya dulu itu dikeluarkan dari Hongkong lebih dari 6 bulan gak mungkin jadi permanen siapapun perempuan janda Hongkong jika dia menikah dengan orang Indonesia laki-lakinya orang Indonesia setelah itu kalau kamu tidak ingin si laki-lakimu ini meninggalkanmu caranya agar dia tidak bisa jadi permanen keluarkan dia dari Hongkong setelah dia mendapatkan KTP Hongkong setelah menikah denganmu 2 tahun 3 tahun keluarkan dia dari Hongkong lebih dari 6 bulan gak bakalan bisa dia jadi permanen gak bakalan bisa dia jadi permanen ini terjadi pada saya soalnya karena dulu pernikahan saya dengan suami saya saya gak tahu karena seperti itu karena itulah untuk menjadi saya hari ini itu prosesnya panjang kali lebar panjang kali lebar jadi ini ya buat janda-janda Hongkong jika kamu menikah dengan orang Indonesia bujang kek dudakek atau apapun jika kamu tidak menginginkan dia jadi permanen keluarkan suamimu itu dari Hongkong lebih dari 6 bulan taruhan gak bakalan bisa jadi permanen ya ini kenyataannya ya jadi ya seperti itu ceritanya banyak sekali cerita-cerita itu jadi buat teman-teman hidup di Hongkong ini tidak mudah semua butuh perjuangan dan saya yakin dan percaya tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini kamu pasti bisa dan sukses selalu salam hormat berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semua makhluk hidup bahagia baik yang nampak maupun yang tidak nampak terima kasih dan bye-bye